Proyek Formula E ya, proyek ambisius banget Budget besar, pake uang rakyat Dan waktu persiapan yang mepet banget Gue gak yakin nih, bisa kejadian Pembangunan sirkuit ini Dan kalau kejadian, pasti dipaksakan Kalau dipaksain, mudah-mudahan yang gak malu-maluin sama bike Indonesia lah di mata internasional Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 Ini memang lebih besar dramanya di Indonesia Daripada kejuaraan balapnya Belum lagi, ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu Ternyata lahan berlumpur, diancol Bekas pembuangan lumpur Kan mau dibangun jalan Kalau lahannya berlumpur, kan perlu ada pengerjaan yang serius Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan Kan beresiko ambis, beresiko rusak Dengan waktu yang mepet ini Wow, ini benar-benar luar biasa Iya sih Formula E itu adalah projek mercusuar Atau kendala pembiayaan Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari Sudah ada pemenang Dan ternyata pemenangnya PT Jaya Yang pemper-pemper juga sih sebenarnya Saya gak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup Belum-belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan Karena kalau gak ada sirkuitnya Kemudian gak ada tempat duduknya Gimana milihnya? Masa kayak nonton misbar Ini mirip beli tiket bioskop Yang bahkan filmnya belum mulai syuting Maka formula E ini sirkuitnya sudah dibangun Mulai dibangun Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Anda Lebih tepatnya gak gitu Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu Ditanya soal terkait formula E Gak bisa jawab Wah saya gak bisa Itu urusannya Jank Pro Saya tidak punya hak bicara Itu kayak Anies Bangan gitu Anies sama wagupnya Kalau ditanya soal formula E Jawabnya silahkan tanya Jank Pro Ya jumpa lagi dengan saya Jumamat Akhirnya apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek formula E Sedikit mulai sedikit menunjukkan jawabannya Tahu tidak kabar terbarunya Ternyata tender pembangunan sirkuit formula E Gagal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Dimanapun saudara ku berada dan salam hormat Baik tadi kita sudah dengarkan banyak pendapat ya Beberapa pendapat dari beberapa orang Yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan saudara ku yang nonton youtube ini Ada Pak Kuntadi Ada Pak Dennis Regar dan beberapa orang Yang selalu berbicara Miring atau tidak percaya Terkait masalah pelaksanaan kegiatan Formula E di Jakarta Nah ini videonya saya dapat kriman ya Mungkin siapa yang edit saya belum paham Nah ternyata apa yang disampaikannya Ya apa yang disampaikannya Itu semua Terbalik dari kenyataan Jadi kalau saya memang perhatikan tadi Setiap orang berbicara mereka ini Sepertinya ada yang tidak senang Dengan Kegiatan yang dilakukan Pak Anies sebagai gubernur Yaitu untuk kegiatan Formula E Nah saat ini Semua itu terbantahkan Ya Pro dan kontra Nah video yang pernyataan daripada Kelompoknya Pak Dennis Regar Chase ini Ini menjadi pro kontra Nah kalau saya Menanggapinya dengan cara yang berbeda Cara yang berbeda Cara menanggapi pernyataan Daripada Pak Dennis Regar Pak Kuntari dan Chase Walaupun Ya Itu Dikatakan Kalau saya mengatanya Ini tidak percaya Tidak percaya akan Terlaksananya Formula E Apakah karena kewimpinnya Pak Anies dan sebagainya Namun di satu sisi Cara memandangnya Ini seharusnya Kalau saya mengambil sesuatu yang positifnya Ya Nah dengan adanya Ucapan-ucapan Kritikan-kritikan Yang disampaikan oleh Pak Dennis Regar Chase Yang di video itu Itu sebenarnya seorang pemimpin bisa menjadikan sebagai cambuk Untuk lebih semangat Untuk membuktikan bahwa omongan mereka itu kurang tepat Dengan cara terus berbuat Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Anies Jadi Pak Anies menjawab Ya kritikan-kritikan tersebut Dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya Nah itu dari kacamata saya melihatnya Ya Jadi kan Jadi siapapun Begitu pun sebaliknya Yang diorang yang dikritik Terima saja Sepanjang kritikan itu Tidak menyebut person Untuk memfitna Menghina Mencaci Memaki Bagi saya itu Bukanlah suatu masalah Yang salah itu Menurut saya Yang kurang tepat adalah Di saat kita mengkritik seseorang Kemudian kritikan itu didasari Dengan kebencian Hinaan Cacian Makian Yang pada akhirnya Karena kebablasan Melanggarlah undang-undang ITE Ini kawan Jadi Terjawab sudah Ya terjawab sudah Apa yang disampaikan Pak Dhani Sreger Cez ini Sudah terjawab ya Bahwa Pak Anies Baswedan Selaku gubernur DKI Jakarta Penanggung jawab Keseluruhan Pelaksanaan Formula E ini Dijawab dengan Kerja Nah ini mantap Pak Anies nih Mantap Ya Bukan menyeram balik Pengkritiknya Bukan Pengkritiknya Tapi beliau Tunjukkan dengan cara kerja Jangan dibalik-balik Jika dikritik Malah mencari Kesalahan Sang pengkritik Kemudian dikasuskan Tidak bisa begitu Pak Anies kan Sudah memberikan contoh tuh Membalas Para pengkritik Itu dengan Cara kerja Nah Pembuktian Ya Cobalah seandainya ini Formula E tidak Berjalan dengan baik Berarti yang mengkritik ini Benar Nah Karena Kegiatan Permula E ini Berjalan lancar Aman Bahkan dipuji-puji Dunia internasional Nah Berarti yang memberikan Kritikan itu Tidak Benar Nah Begitu aja jawabannya Selesai masalah Karena setiap pemimpin Harus bisa dikritik Yang jadi masalah Kalau pemimpin dikritik Kemudian dia balik Menyerang Sang pengkritik Dengan cara Apapun Dengan cara Menggunakan kekuasaan Itu yang tidak benar Nah Jadi Kalau saya Pak Anies Saya malah Berterima kasih Kepada sang pengkritik Karena sang pengkritik Itu adalah Suatu Tantangan Yang harus Dijawab dengan kinerja Dan Pak Anies Sudah lakukan itu Kawan Luar biasa Pak Anies ya Yang pengkritik juga Luar biasa Ya kan Semua luar biasa Yang penting Satu bagi saya Jangan Mengkritik Dengan cara kebencian Hinaan Cacian Makian Apalagi melanggar Undang-undang itu Nah disitulah Banyak yang kena ini Tidak sedikit Yang kena Karena mengkritik Dengan bablas Melanggarlah undang-undang itu Yang jelas Pak Anies Is the best Yang mengkritik juga Oke Mantap Bagikan videonya kawan Dan disini Tidak-tidaknya Saya mengajak saudaraku Untuk tetap Menjaga Persatuan Indonesia Dan mari kita tetap Belajar Belajar Dan belajar Bagaimana Menyampaikan Sesuatu yang baik Tanpa harus Menyeram Pribadi Seseorang Atau Membuat Hoax Fitnah Kepada diri Seseorang Dengan maksud Untuk menjatuhkan Di depan publik Terima kasih kawan Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati